Halo guys, David di sini, dan saya pengen ngobrolin soal topik yang lagi hot ya, soal laptop 10 juta dari pemerintah. Biasanya saya nggak pengen komen apa-apa soal kerjaan pemerintah, mau positif, mau negatif, karena saya nggak ngerti lah banyak politiknya. Capek juga buat mikirin politik yang saya nggak tau apa-apa. Topiknya di luar saya lah. Tapi kali ini beda, ada hubungannya sama teknologi, dan saya bakal bahas dari sudut pandang teknologi juga. Nah, jadi buat yang belum tau, kemarin ada berita soal pemerintah yang ngealokasiin dana 2,4 triliun buat pengadaan 240 ribu laptop buat pelajar. Berita bagus. Pemerintah lewat kemendikbudristek, panjang juga, mau ngebagiin alat yang penting banget buat pelajar zaman sekarang, sebuah laptop. Dan sebagai manusia, apalagi netizen yang selalu penasaran, otomatis kita pasti bakal hitung dong harga laptopnya berapa, duitnya ada, dan banyaknya barang yang mau dibeli juga dikasih tau. Otomatis otak kita bakal hitung sendiri lah, kayak pelajaran matematika SD. 2,4 triliun dibagi 240 ribu laptop. Artinya 1 laptop itu harganya 10 juta lah. Mantep banget, udah dapet laptop bagus. Kemarin kita juga baru ngebahas laptop 10 juta dari Infinix, yang saya demen banget dan saya puji banget. Kalau misalnya pengen merek yang lebih mainstream, kayak dari Acer misalnya, duit 10 juta udah dapetin prosesor Core i5 generasi ke 11, RAM 8GB, SSD 512GB, dapet Windows 10, dapet Microsoft Office, laptop yang cakep buat semua orang lah, apalagi buat pelajar. Nah masalahnya di berita soal laptop 10 juta itu dikasih tau juga, kalau ternyata spesifikasi dari laptopnya udah diatur di peraturan menteri. Speknya ketulis kayak gini, memori standar atau RAMnya 4GB DDR4, terus monitor 11 inch LED, prosesor Core i2 mungkin artinya dual core dengan frekuensi, yang lebih dari 1,1GHz. Case-nya 1MB, tapi saya nggak tau sih ini salah ketik atau nggak, soalnya case 1MB itu udah nggak pernah saya denger. Biasanya rata-rata minimal 4MB lah sekarang. Lanjut, grafis dari laptopnya HD, hard drive 32GB, USB 3.0, WLAN adapter AC, daya maksimal 50W, OS-nya Chrome OS, dan garansi 1 tahun. Spek yang barusan saya sebutin adalah spek minimal dari laptopnya ya, jadi kalau misalnya duit 10 juta tadi mau dibeliin spek yang lebih bagus itu bisa. Tapi kalau mau kayak gitu doang, ikutin aturan minimal ya juga boleh. Buat anda yang nggak ngerti soal laptop, spek yang barusan saya sebutin adalah spek yang rendah banget buat harga 10 juta. Saya bisa dengan gampang nemuin laptop dengan spek yang mirip dengan harga kurang dari 5 juta. Bahkan itu lebih bagusan dikit. Makanya berita ini jadi hot topic lah. Kok dana 10 juta cuma dapet laptop yang levelnya 5 juta doang? 5 juta nya lagi tuh kemana? Abis berita itu langsung ada berita susulan lagi buat ngelurusin isu ini. Kemendikbud bilang kalau istilah laptop 10 juta itu kurang tepat. Lebih tepat kalau dibilang paket TIK. Jadi dana 2,4 triliun itu bakal dialokasiin buat beli 242.565 paket TIK buat 15 ribuan sekolah. Isi paket TIK nya ada laptop dengan spek minimal kayak tadi, terus ada router, konektor, printer, dan scanner. Jadi bukan laptop doang. Cuma tetep aja, ada netizen yang nggak bisa terima. Pada komen, memangnya harga router, konektor, printer, scanner berapaan sih sampai 5 juta? Harganya baru bakal segitu kalau mereknya bagus semua, dan saya setuju. Misalnya beli printer plus scanner Brother yang 2 jutaan, terus router TPD-ing bagus yang 1,5 jutaan. Kalau konektor, saya nggak tau maksudnya konektor apaan, jenisnya banyak banget. Tapi kalau sisa duitnya dibeliin pelengkap yang semewa itu, bakal kerasa berlebihan bang sih kalau harga laptopnya aja cuma 5 juta. Ibarat beli mobil LCGC yang harganya 50-60 juta atau 100, terus dikasih ban 30 juta, jok custom 10 juta, sound system 10 juta, overkill banget. Jadi nggak heran kalau banyak netizen yang mikir negatif. Saya pun awalnya pengen ikut julid, pengen ikut komen-komen, pengen ikut pos, tapi saya inget kalau omongan saya, mulut saya ini bakal pengaruhin banyak orang, jadi saya harus pikir matang-matang dulu baru ngomong, nggak boleh asal reaktif aja. Jadi saya baca-baca lebih banyak lah, mikir kenapa aturannya bisa kayak gitu, coba dipikir biar masuk akal gitu. Menteri Pendidikan kita soalnya orangnya super hebat loh Pak Nadiem. Dan saya punya satu teori kenapa laptopnya cuma gitu doang, kata kuncinya ada di sistem operasi, OS. Laptopnya memang punya spek yang cupu banget, kalau kita ngukurnya pake standar Windows atau macOS, 2OS mainstream yang dipake banyak orang, jadi nggak heran kalau orang patokannya gitu. Tapi kalau kita baca sekali lagi, spek laptop yang jadi syarat disini harus pake Chrome OS. Buat anda yang baru pertama kali denger soal Chrome OS, ini sistem operasi buatan Google yang berbasis kernelnya Linux, mirip-mirip kayak Android yang ada di HP kita. Basisnya sama, kernel Linux juga. Anda harusnya pernah denger aplikasi Google Chrome juga, itu aplikasi buat browsing internet. Itu namanya diambil dari sana. Kenapa namanya diambil dari situ? Karena cara kita pake Chromebook, sebutan buat laptop yang pake Chrome OS, memang mirip banget sama cara kita pake aplikasi Google Chrome, sebuah browser. Anggap aja Chromebook ini kayak laptop biasa, yang pas kita hidupin langsung otomatis ngebuka Google Chrome. Dan kita nggak bisa keluar dari sana, di Chromebook kita cuma bisa ngelakuin kerjaan yang bisa dilakuin lewat browser. Kedengeran sempit banget ya. Tapi coba pikir, pas kita baru hidupin komputer, biasanya aplikasi apa yang kita hidupin? Browser. Kalau mau meeting, browser. Buka email, browser. Buka chat, WA, telegram, browser bisa. Metik kerjaan di browser, bisa. Udah ada Google Docs, dan lain-lain. Bahkan aplikasi Office juga bisa kita akses lewat browser. Walaupun bukan versi desktop Windows sih, versi Android doang. Karena satu fitur cakep dari Chrome OS, dia bisa ngejalanin aplikasi Android coy. Ada Google Playnya, keren. Windows 11 aja baru mengumumin kalau mereka bisa integrasi sama Android. Chrome OS udah bisa dari dulu. Kalau anda bisa kerja lewat Android, di Chrome OS juga bisa. Cuma memang, kelemahan Chromebook ini dia nggak bisa kita pake buat main game PC. Kayak game-game Steam, atau software yang PC banget, kayak Adobe Premiere, edit foto yang rumit di Photoshop, kerjaan multimedia yang butuh software khusus, apalagi ya? Office versi desktop, atau Chromebook nggak bisa, terus nggak tau lagi sih, soalnya kerjaan saya udah di browser semua memang rata-rata. Nah, karena yang dilakuin laptopnya cuma buat ngebuka browser sama aplikasi Android, spek yang dikasih tadi jadi kedengeran lebih oke nggak sih? Memang nggak jadi lebih bagus, dual core tetep dual core, RAM 4GB tetep 4GB, tapi minimal jadi lebih masuk akal. Misalnya RAM 4GB, buat browsing wajar itu cukup. Internal 32GB buat save dokumen cukup. Kalau ada file gede bisa di save di cloud, itu keunggulan Chromebook. Dan internet sih pada umumnya. Prosesor dual core, pengalaman saya buat ngejalanin browser nggak butuh spek tinggi-tinggi. Google malah banggain banget soal performanya ini, sebagai salah satu ciri khas Chromebook. Karena prosesnya kerasa enteng banget, nggak ribet. Kecepatan bootingnya ngebut, bebannya nggak banyak. Padahal kalau saya liat spek-spek Chromebook, mau dari Asus, Lenovo, gitu-gitu, rata-rata speknya memang kedengeran cupu semua, kayak syarat minimal dari pemerintah gitu. RAM 4GB, prosesor dual core, memori 64GB, menurut brand-brand gede itu udah cukup dan Google udah bangga. Apalagi target dari Chromebook ini memang mayoritas dikasih ke pelajar kan, sesuai target kemendikbud. Dari awal diada, Chromebook kayak memang udah diposisiin sebagai laptop murah buat pelajar, bukan buat yang lain. Dia nggak lemot, proses booting cepet, nggak bisa dipake main game, Chrome OS juga dikenal sebagai OS yang bebas virus. Or2 kayaknya seneng banget kalau ada laptop kayak gitu. Makanya tahun lalu pas dunia lagi di rumah semua, termasuk kegiatan sekolah, penjualan Chromebook langsung ngeroket, naik 2-3 kali lipat di luar negeri. Di Indonesia nggak kedengeran karena Chromebook memang nggak ngetrend aja. Nggak ngetrendnya itu pun ada alesannya ya, dan ini yang saya khawatirin dari program ini. Kalau saya tebak, Chromebook itu nggak laku di Indonesia karena dia sangat ngandelin internet biar bisa maksimal. Dipake offline bisa aja, filenya bisa kita download dulu dan edit offline. Tapi... Anda udah tau lah, feeling pas browser atau Android yang nggak bisa konek ke internet, atau internet super lemot, pasti sebel banget ngerasa nggak ada gunanya, gadget jadi nggak berdaya. Termasuk Chromebook, fungsinya jadi terbatas banget. Dan anda pasti tau juga, ini bukan rahasia kalau penyebaran internet di Indonesia masih belum ngerata. Saya malah kepikiran, bukan soal speknya. Chromebook bisa dipake maksimal nggak ya? Internetnya gitu bisa connect nggak ya? Cepet nggak ya? Semoga bagian ini udah dipikirin oleh pemerintah. Ya jadi soal kenapa syarat spek laptopnya kedengeran seadanya doang, tebakan saya gitu sih. Laptop buat pelajar, kasih Chrome OS, dan Chrome OS nggak butuh spek tinggi. Kalau syarat minimumnya tinggi, nanti bakal susah buat nyari Chromebook yang bisa lolos standar. Justru... Ya sekali lagi, saya lebih mikirin koneksi internetnya daripada speknya. Nah lanjut, pasti ada pertanyaan lagi. Bang, pas saya liat-liat di Tokopedia, laptop Chromebook harganya murah-murah lho. Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. 10 juta masih sisa banyak bang. Kok selisihnya sejauh itu? Kira-kira dikemanain ya? Kalau soal itu, saya punya satu teori lagi. Yang ini nggak terlalu enak sih. Di artikel soal paket TIK 10 juta tadi, ada disebutin dengan jelas kalau paketnya diambil dari vendor dalam negeri. Yang memenuhi syarat TKDN. Saya nangkepnya vendor dalam negeri itu artinya brand laptop lokal ya, kayak Zyrex, Axio, atau Advan juga ikutan bikin laptop kalau nggak salah. Dan anda mau tau harga Chromebook lokal? Pas saya cari merek Zyrex sih nggak ketemu ya, jadi anggap aja pemerintah belum ngambil dari sana atau belum resmi lah. Mungkin nanti bakal ada. Sekarang kita pakai patokan dari tetangganya, Axio, yang cuma ada satu varian aja pas saya cari di marketplace. Dan harga yang dipatok buat Chromebook Axio, sekitar 5,6 juta. Dengan spek yang nggak lebih bagus dari Chromebook, 4,8 juta dari Asus. Padahal laptop dari Asus udah touch screen lho. Sesuatu yang penting-penting-penting banget kalau misalnya kita mau maksimalin fitur Android di Chromebook, harus touch screen. Axio lebih mahal sejuta, nggak ada touch screen. Sementara buat Advan, mereka diberitain juga kalau mereka lagi ngegarap laptop buat program ini. Dengan spek yang mirip-mirip, RAM 4GB, Memory 32, Celeron N4020, dengan harga 6,5 juta. Nggak disebutin juga kalau ada touch screen di layarnya. Pas saya tahu soal ini, saya nggak tahu mau komen apa lagi sih. Kayak aneh aja gitu, kenapa harga laptop lokal malah jauh lebih mahal dari laptop merek luar yang udah terkenal? Harga lebih mahal, spek lebih rendah. Mau cintain produk Indonesia pun rasanya berat gitu. Karena kita makhluk ekonomi kan, pasti berusaha nyari yang bisa ngasih lebih banyak dengan harga lebih rendah. Mau nyarenin pemerintah buat ambil Asus pun... Rasanya percuma karena laptop yang dibeli kan harus dari vendor lokal, biar duitnya juga muter di perusahaan dalam negeri. Jadi pilihannya kalau nggak Axio, Advan, ya mungkin Zyrex. Malah kalau mau cocok kologi, nebak-nebak aja. Kayaknya peraturan menteri tadi dibikinnya tinggal nyeselain sama speksi Axio ya. Soalnya kalau kita bandingin aturannya sama spek Axio kayak sama persis gitu. Dual Core 1.1GHz, RAM 4GB, Memory 32, 11 inci, WiFi AC, USB 3.0, nggak ada pilihan sih. Jadi bisa dibilang dana 10 juta tadi udah hampir pasti kepotong 5,6 juta sampe 6,5 juta buat laptop. Itu kalau nggak dinego lagi. Dan itu harga di Tokopedia ya, harga buat kita-kita buat beli, bukan harga e-katalog. Mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal, ya tergantung mereka negonya gimana lah. Setelah dapetin info beginian, saya yang awalnya mau julitin pemerintah karena mau beli laptop spek 4 juta dengan duit 10 juta. Jadi nggak tau mau komen apa sih, di satu sisi pengen saranin Pak Menteri buat revisi aturan biar boleh beli brand luar negeri. Tapi ada benernya juga beli brand lokal. Di satu sisi kenapa nggak pake Windows aja yang lebih umum dan fleksibel, tapi di sisi lain Chrome OS nalorin performa gesit dengan harga lebih murah, cocok buat pelajar. Mungkin dari anda ada yang mikir kalau saya nggak ngebela pemerintah ya? Ya nggak sih, dari dulu channel ini kayak gitu sih, selalu pengen ngeliat segala sesuatu dari berbagai sisi. Cari tau banyak dulu sebelum komen, karena dari dulu sebagai tukang review, harus liat plus minusnya lah, sebagus-bagusnya produk, pasti ada kurangnya, dan sejelek-jeleknya produk, pasti ada bagusnya, dan itu harus saya timbang semua. Kalau kali ini kalau mau dijelasin dengan simple, keunggulan dari program-program ini, dia pake Chrome OS, kekurangannya dia pake Chrome OS. Keunggulannya dia pake brand lokal, kekurangannya dia pake brand lokal. Ya itu nggak ada pas positif negatif sih. Saya jadi penasaran sih nanti hasil akhirnya kayak gimana, apa yang ujung-ujungnya diterima oleh pelajar. Ini kan masih awalan doang, syarat dapetnya apa, yang bakal dapet laptop, karena nggak mungkin semuanya, dan lain-lain. Sekarang ya baru keluar peraturannya, nanti budgetnya bakal dikasih ke PMDA, terus PMDA yang negosiasi, dan hasil negosiasinya bakal dimasukin ke e-katalog. Jadi kita bisa liat mulai dari barang, dan harganya bakal di infoin. Jadi kalau misalnya anda kepo banget soal kelanjutan cerita laptop 10 juta ini, bisa pantengin aja situs PMDA masing-masing. Saya sih, ngarepnya pelajar bisa dapet yang terbaik pastinya, yang secanggih mungkin lah, yang di atas spek minimal kalau ada alternatifnya. Sekarang kan ya dari vendor lokal itu doang, mungkin kalau programnya udah cair, bakal ada beritanya. Sekarang kita tinggal liat aja lah perkembangannya kayak gimana. Ya gitu aja sih, cape juga ngomongnya. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Hmm... Udah lah udah.